Kegiatan kita hari ini, kita ingin memonitor semua harga-harga barang, terutama tempat gol, tentu ini sudah merangkai kita menghadapi Natal Datang Baru. Kita melihat seberapa jauh kenaikan barang di hari raya Natal ini Datang Baru, kemudian sejauh mana harga yang pertahanan stabil. Kalau tadi kita lihat, secara umum harga masih stabil. Ada jenis barang yang kemarin juga disampaikan oleh sekolah dinat pangan itu. Ada beberapa jenis tadi kita cek ke lapang juga, telur kan. Kalau ayam ini tadi katanya yang penting dia salah. Dan ada kenaikan bawang putih sedikit kan. Lalu harga daging sapi yang biasanya bawang putih sedikit apa hari raya ini kan mewajib lagi. Kemudian stok barang cukup, jadi para konsumen, masyarakat dasar kaum, sehingga tidak perlu khawatir harga stok barang cukup di pasaran. Nah, kita hanya mau melihat nanti kesiapan tugas, tugas ini, LPG. Kemarin hasil rapat persiapan operasi lilin yang disenggara oleh Pak Kapolres, sehingga kita sudah mendiskusikan itu di masing-masing OPD terkait, sehingga kita tugasnya mereka untuk memonitor harga itu dan ketersediaannya. Kita berharap di Natal dan tahun baru ini tidak ada persoalan bagi masyarakat.